Rp102.000 Ini RG Nah, oleh Cili Kalau Cili ini biasanya Biasa nih SCU Ya, itu kalau dibutuk Ya, main Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali konten, mumpung ada kasus WLN, yang penting Bermanfaat Ya, datang Belum tak cendak Jari wongi Kata orangnya mati Tapi akhirnya nyar Nah, datang ke sini Tadi ya, dinaikin Tapi setelah Saya kontak memang Tidak nyala Tidak nyala, berarti dihengkol nyala Kita coba cepidu ketika dihengkol nyala Tidak Dihengkol Pene Satu sekat Tidak nyala Tidak nyala Banyak yang terubat ya Bisa 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 Ini kok Ya gak ewa, mesti ewa Kalau gak ada full pump Memberikan Setrono, ini full pump Mari, kalau gak nyala Ini malah itu Ya, ini malah Kalau gak ada Ternyata sepeda nyala Juga Aki gak connect, sepeda nyala Gak bisa hidup Berarti mati, tapi sepeda nyala Motor, motor tidak mogok Oke Ini kalau gejala Gejala begini Berarti Ada kemungkinan Setrum tidak masuk Ke kontak Nah, setrum gak masuk ke kontak Otomatis relay power Tidak Tidak berjalan Kita lihat akinya dulu Bisa juga akinya Tidak connect Eh, bukaan Bukaan aki nih Nah, kita lihat akinya dulu Akinya kemungkinan juga Gak connect Juga bisa Aki nih gak Gak nyambung Atau Terlepas Full baterainya terlepas Bisa Gitu Tapi kalau dari depan Ya, dari Dari Dihurut Dari Dari belakang ya Dari speedo Dari speedo Dan lain sebagainya Semua aktuator Semua itu Berasal dari Relay power Relay power Dihidupkan oleh Oleh Kontak Ya Nah, kontak Kontak inputnya Dari Dari Relay 10 ampere Nah Relay apa ya Relay Backup lah istilahnya Nah, itu dari Relay Oh, sorry Screen backup ya Screen backup dari 25 Coba nanti kita buka Di 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 Kita lihat dulu Akinya Jangan-jangan Akinya Mbak Oh, josh Akinya josh Relay ini Diteluk Apa Screen 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 Selawer Jejer 52 Sama 25 Ya Selawer Di Di 52 Kok Gede Amat Ya Bener Aku Bener Aku Oh Mas 52 Bukan 25 Nah, yang satu Lihatnya dari situ kan 52 Yang kalau dari sini kan 25 Guyo Nere Ada Ada Semua Ada Ada Oh Tidak ada Kontak on Tidak ada semua Tidak ada semua yang kita lihat Ya Patokannya disini saja Stop horn Tidak ada Ya Headlight Tidak ada Ignition pump Tidak ada Berarti ini dari Dari inputnya Kita buka Bukunya sebentar Semen Buka Ini ya Ada Kecurikan Di bawah Nanti kalau Yang paling gampang aja Di bawah sini Ya Kable Di balik Ya Ini Akinya diangkat Ke sini Ini di balik Jangan-jangan Cuma ada di bawah sini Ya Kita nyari yang gampang dulu Sebelum bongkar-bongkar Yang ini Kita nyari yang gampang dulu Kalau Melihat Kemperohnya ini Berarti mungkin ya Mungkin ada disini Sampai lihat itu Saya buka buku Sebentar ya Jadi prosesnya itu ya Untuk menghidupkan Motor itu Pertama itu kan ya Dari lagi Plus Plusnya Kesini Seret Ke sekering 25 Ya Dari sekering 25 Ini diciplik Nah Diciplik Masuk Melewati sekering Cadangan Nah ini ada yang Pada sebuah motor Ada yang 7,5 Ada yang 5 Ada yang 10 Nah ini 10 Untuk vario 150 Itu Yang led itu ya Masuk ke becut Nah Baterai cut Baterai cut Nah Ini tujuannya Sebenarnya Berfungsi Dia Melihat Ya Melihat Pengisian lebih Atau Tidak juga bisa ada Tapi ternyatanya Juga banyak ECU Yang mati Gara-gara Over Kita lanjut lagi ya Dari B B cut ini Ia masuk Muter-muter-muter Ya Keluar lagi ke Kombinasi sweet Nah Ini keluar Menuju ke kontak Ketika ini ditekan Ketika kontak Diputar Knot Setek Serta Merta Dia memberikan Arus Positif Tegangan Ke Reli utama Reli utama Cetek Langsung Langsung On Nah Ini tadi Tidak bisa on Berarti Kemungkinan Barang itu Ada dari sini Dari sini Kesini Sampai Kesini Sekering utama 25 Sampai Kesini Tapi saya curiganya Malah dari sini Ke Kesini Sampai Sini Ya Bisa juga Dari sini Kesini Bisa juga Dari sini Kesini Tapi saya Malah Curiganya Dari Dari sini Ke Kesini Ya Sehingga Reli ini Tidak bisa aktif Sementara Curiga saya Disitu Tapi Kemungkinan Lain pun Tetap Bisa Ya Tetap Bisa Kita Cari Aja Kemungkinan Kemungkinan Yang lain Tapi Saya Lebih curiga Dari situ Karena ini Arusnya Dari masa Kadang-kadang Untuk Beberapa Tipe Motor Itu Signal Masa Dari Relay Power Itu Dari ECU Tapi ini Dari Dari masa Jenis Dari 150 150 Wes Oke Kita Lanjut Kesana Ada Curiga Di 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 Batak Di Batak Di Batak Diguling Diguling Saya Coba Ini Tidak Kena di Batak Kena Tidak 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 Apa Ya Kita Bagus Orang Sudah Lepuh Kita 10 berarti kita tetap buka nih beberapa kasus silitane kontak ya silitane kontak juga ada yang bermasalah ya silitane kontak ini kan kontak ini kan ada silitane gak kena lagi ini masuk kok nggak nyampe burinya kayaknya ya ini masuk nggak nyampe burinya mesti nyampe ya kita akar dulu biar ini dibuka ya ini dibuka dulu tapi ketemu ketemu eh pajak diselesaikan kondok aku disek ya saya tak ngepreste dulu ya ini sebentar aja jadi duit semumpung banyak anggota bisa ngonten ini sengaja kita bongkar ya tujuannya itu untuk edukasi saja ya untuk edukasi biar penjelasannya lebih mudah sebetulnya prosedurnya tidak bongkar ya oke coba diukur ini dari kontaknya perjalanannya perjalanan dari kontak itu kan begini ya dari ecek dari sekring yang backup yang sepuluh ya sepuluh itu kan masuk ke ecu keluarnya ke kontak sini yang merah yang merah ada apa ini merah seleret putih ya merah seleret putih keluarnya adalah di sini dapat dimatikan oh mati ini memberikan tegangan ke relay power ya termasuk relay power dan lain sebagainya nah kita karena lajunya itu ke relay power kita harus ini tegangan ini harus harus nyampe sini sedang relay power itu negatifnya dari dari ground bukan bukan ini bukan relay power ini relay power itu berarti yang tengah mas relay power itu berarti kan ini kan relay power ya berarti silitnya relay power kabelnya warna ini ya warna hitam hitam ini putih nih putih nih tele power power itu nah itu nah itu yang di tengah itu nah yang di tengah itu ini lepas nah lepas dicatokan lagi itu kita semen pakai anu pakai tusuk jarum tusuk ambil aja jarum tusuk nah dia mati ya relay power power kontak oh sebentar kurang nyambung mungkin tusuk aja nggak pokok tapi kalau sebetulnya nggak boleh ya ini kan ototnya kontak oh nyala nah nyampe berarti tegangan setrum dari relay power ini nyampe ke kaki bagian 10 ini nah tapi padahal masalahnya kan dari dari body dari negatif kalau dari negatif itu jarang ada masalah ya terkecuali kabelnya putus berarti ini ada kecurigaan relay power yang rusak coba dites dulu diambil dulu ya semua itu demi prosedur Mas ya kalau kalau sebetulnya sih eh kita nggak usah buka-buka dulu kejauhan terlalu ke sini tuh kejauhan tapi demi edukasi kita bongkar nggak papa ya untuk terus bolong ya ya bisa bolongan nih oh bisa bolongan ini berarti kini wis tahu di di gerandai uang coba sini nah oke kawan yang ini sama ini adalah sepulnya ya yang kuning kecil dua ini sepulnya yang gede yang gede dua itu yang dihantarkan ya seharusnya ketika yang sepul itu yang gulungan dua itu ya dikasih tegangan dia harusnya berbunyi enggak muni wah yus ganti nas beres yu yus nambilkan di kotak ya etalase ujung ujung bagian sensor-sensor honda pokoknya podo kakinya nggak popo sementing ori ya asal kakinya masuk sementing ori jadi perjalanannya itu sekali lagi dari aki ke rele yang 25 ya yang 25 pindah ke 10 backup ya ini menuju ke ECU masuk ke ECU yaitu keluar masuk ke ECU sini keluar ke kontak keluar ke kontak ini yaitu mungkin kabelnya ini mungkin ya mungkin kabelnya ini keluar ke kontak sini dari kontak dicetek on lewat sini masuk sini ada kita seleret putih ini ya seleret putih ini ya masuk ke sini menuju ke sepulnya relay power ya masuk ke relay power dia memberikan tegangan ke salah satu kaki relay power kalau yang ini bisa yang ini bisa yang ini ya terus yang salah satu misalkan memberi tegangan ke salah satu kaki yang ini berarti yang ini dari negatif atau massa kalau ini ada tegangannya dia akan bunyi cetek akan menggatukkan ya menghubungkan ini sama ini ya menghubungkan ini sama ini dan jadinya akan nyala ya kita buang yang oke kita taruh di sini ya jangan takut keliru ini enggak bisa keliru kalau keliru enggak masuk kalau keliru enggak masuk iya plusnya hubungkan loh langsung nyala loh kontaknya on oh iya kontaknya sudah on dan langsung nyala weh sembuh weh mau ngunuh tak mas ya weh nanti ternyata cuma itu tak jadi tak jelasin terus no aku tak jelasin no lewat grafik sedih lu oke jadi kesimpulannya tadi ya jika ada masalah di kontak on ya semuanya mati semuanya mati dan di ingkol bisa menyala bisa jadi salah satu penyebabnya adalah itu tadi ya relee relee power kenapa begitu ya kita jelaskan dulu secara singkat kita lihat ulang diagram bloknya nah vario led vario itu kodos ada jadi kan begini tadi ya dari sini ada dari sampai disini ada masuk nah kesini ke screen cadangan ya 10 ampere ada outputnya kontak ada sampai di ujung salah satu bagian red white merah putih kan tadi ada ya terus dia outputnya hitam black white ini kan kesini juga nah kesini ke relay power belah ini yang kesini tadi ada sampai di ujung sini ada tapi ini gak bergerak lah ternyata releenya yang rusak begitu sekali lagi ya red white itu juga memberikan tegangan ke relay power relay starter ya relay starter ada pun sinyal relay starter itu menunggu dari tombol tombol starter RPM 0 dan standar camping ya dari kombinasi suite ini juga plusnya tadi juga dimasukkan lagi ke ECU ya dimasukkan ke lagi ke ECU bagian baterai tujuannya apa tujuannya mengindikasikan ya mengindikasikan bahwa program mulai berjalan atau loop mulai berjalan atau ECU harus oh harus hidup nah istilah ya harus hidup nah bosok boson desonik itu harus dimulai hidup menghidupkan ECU ini awal dimulai kiklus ketika kontak kontak sudah saya seringkan mas ya di videonya yang dulu oke jadi simple saja ketemunya cuman cuman disini jadi nyenengan konco-konco yang masih takut gak usah takut ya download ya kalau enggak punya buku gini ya download al-moto al-moto tak kasih linknya nanti tak kasih ya linknya ada di deskripsi bisa melihat walaupun bahasanya baca Vietnam tapi nyenengan bisa apa ya belajar lah masuk jeng-jeng ini 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 lambangnya ini biar mula ya TP gitu lambangnya ini berarti resistansi yang bisa bergerak terhadap sesuatu kalau ECT ya terhadap kulen suhu temperatur ya kalau ini O2 sensor gambarnya wiss gambarnya transducer ya wiss pokoknya sama nyenengan teknik ya nyenengan gambarnya ini biar mula sekakel mas ya dari dulu tetap sekakel gambar gini nyenen gak mudeng gambarnya ini ya rawsah jadi mekanik mas ya kalau gambar gini ya dari dulu yang namanya rele ya ini namanya rele kalau ini gambar aki mas ya jadi jadi mekanik ya ojok ciliati ya belajar bahasa teknik kotak-kotaan itu diapalki ya mas ya oke semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat terakhir assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih